Intro Salam, berjumpa lagi dengan saya FND Tobing dalam Boket Top Channel Saudara, hari ini kita akan kembali bersama-sama dalam seri Trinitas kita akan memperdalam fakta-fakta tentang Trinitas dengan pembuktian-pembuktian dan hari ini kita akan mencoba melihat Trinitas yaitu dalam konteks makna kata ekhat khususnya dalam ulangan 6 ayat yang keempat dimana disana dikatakan Saudara, perhatikan saya sengaja memperbesar konsonan ayin pada kata shema dan dalet pada kata ekhat menurut tradisi Yahudi ini punya makna ya, nanti kita bisa lihat shema Israel ya adonai elehenu, adonai ekhat dengarlah hai orang Israel Tuhan ala kita Tuhan itu Esa seperti yang saya katakan tadi alasan penekanan terhadap ayin konsonan ayin pada kata sema dan dalet pada kata ekhat itu dengan cara diperbesar itu memiliki dua pengertian ya, ini hanya pengertian yang tentu tidak dicatat dalam Alkitab tapi paling tidak ini bisa menjadi apa namanya, wawasan bagi kita pengertian yang pertama yang paling terkenal adalah bahwa kedua huruf tersebut mengeja et ya, jadi kalau saudara perhatikan et itu dalam bahasa Ibrani ayin, et gitu ya saksi untuk mengekspresikan bahwa shema adalah gagasan atau shema dalam melaporkan shema itu seorang memberikan kesaksian akan kesatuan Tuhan oke kemudian yang kedua kemungkinan lain mengenai dalet adalah untuk mencegah kerancuan dengan huruf res ya, kalau kita tahu dalet dan res itu hampir sama kalau res itu ada sedikit menikung kalau dalet itu betul tegak lurus gitu ya ini akan menghasilkan pembacaan yang menghujat atau bahasa Ibraninya akhir yang lain bukan ehat yang satu nah, alasan ini bisa kita lihat di mitras agadah ya jadi teman-teman itu pengertian mengapa saya tadi sengaja memperbesar konsonan ayin pada kata sema dan dalet pada kata ehat oke sema adalah ayat yang paling signifikan dimana sema muncul oke dan pertanyaannya adalah bagaimana ehat ditapsirkan dalam sema oke kita bisa lihat itu referensi lain untuk ehat di seluruh tanak ya jadi saya memakai istilah yang populer bagi orang Yahudi perjanjian lama itu disebut tanak Torah Nevi'im Ketubim ini harus dia analisis dalam kaitannya dengan konteks langsung sehingga ulangan pasal 6 ayat 4 dapat dipahami dengan jelas apakah itu adalah satu saja satu dalam konteks kemajemukan satu majemuk atau satu kesatuan majemuk jadi kata ehat dalam sema Israel itu memang dapat menimbulkan multitapsir yang tentu kita harus mengambil keputusan kalau multitapsir itu berarti penolakan kepada ala tritunggal tentu bukan itu yang kita kita gunakan ya jadi seperti itu mari kita lanjutkan yang pertama ehat sebagai satu kesatuan sebuah analisis terhadap kitab suci Ibrani menyingkapkan tiga penggunaan yang berbeda pada istilah ehat ya jadi ada tiga penggunaan ya yang berbeda pada istilah ehat ya kata ehat pertama kali digunakan sebagai kesatuan majemuk ini menjelaskan dua orang yang terpisah menjadi satu kesatuan misalnya dalam kejadian pasal 2 ayat 24 yang mengatakan sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging dipakai kata satu itu dalam konteks ekhat oke kejadian sebelah saya satu menerapkan konsep yang sama untuk bahasa dan seluruh bumi menjadi satu bahasa ekhat dan satu dialek atau logat seluruh umat manusia memiliki bahasa yang sama juga dalam bilangan pasal 13 ayat 23 para pengintai dikatakan disana membawa sekumpulan dipakai mata ekhat buah anggur keluaran 24 ayat 3 hakim-hakim 20 ayat 1 esra 3 ayat 1 menggambarkan bangsa Israel menjawab Tuhan dengan satu suara ekhat dan berkumpul dihadapan Tuhan sebagai satu umat ya satu umat ya jadi satu bukan dalam konteks numerik satu dalam matematik karena satu umat itu kan berarti terdiri dari banyak orang nah itu yang kita perhatikan nah ini masih dalam pemakaian ekhat sebagai satu kesatuan majemuk dalam Yeskel 37 ayat 17 19 22 Yeskel diperintahkan oleh Tuhan untuk menyatukan dua tongkat menjadi satu tongkat satu-satu disatukan menjadi satu tongkat ya dan satukanlah mereka satu dengan yang lain menjadi satu tongkat yaitu tongkat Yehuda dan jadikanlah mereka satu tongkat dan aku akan membuat mereka menjadi bangsa di negeri ini saudara perhatikan kata-kata ekhat disitu jadi kumpulan dari banyak orang menjadi satu kesatuan ini yang dimaksudkan dalam pengahaman ekhat dalam konteks kesatuan majemuk kedua tongkat tersebut melambangkan keluarga Israel dan Yehuda yang disatukan di masa depan sebagai satu bangsa oke referensi lain yang mendukung dua unit yang terpisah menjadi satu dapat ditemukan dalam teks-teks sebagaimana yang saya cantumkan silahkan saudara selidiki konsep kesatuan dari ekhat pada bagian ini digunakan paling sedikit diantara dua bagian lainnya namun konsep ini telah menjadi fokus dalam diskusi tentang ekhat dalam ulangan pasal 6 ayat 4 jadi pemakaian yang pertama ini sebenarnya dari jumlah kata yang dipakai tentang ekhat dari tiga pengertian ini pemakaian yang pertama ini sebenarnya jumlahnya lebih sedikit tapi kita ingin fokus pada bagian ini yang kedua ekhat sebagai pluralitas pemakaian ekhat dalam pluralitas dan bukan kesatuan majemuk diterapkan dalam banyak bagian di tanah oke misalnya imamat 12 ayat 8 misalnya hewan-hewan kurban dianggap sebagai ekhat oke dan jika ia tidak dapat mempersembahkan seekor anak domba maka ia harus mempersembahkan dua ekor burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati yang seekor ekhat sebagai korban penghapus dosa yang seekor sebagai korban bakaran ada kata ekhat di sana dan yang seekor lagi sebagai korban penghapus dosa jadi ini contoh ekhat sebagai pluralitas yang pertama kemudian juga dalam hakim-hakim 16 ayat 29 dicatat bahwa Simpson memegang kedua tiang tengah yang menjadi dasar baik itu atau kita lihat gedung yang besar itu dan di atasnya ditung tangan yang satu ehat dengan tangan kanannya dan yang satu lagi ehat dengan tangan kirinya oke juga dalam 2 Samuel 12 ayat 1 kalau kita perhatikan di sana bagaimana Nabi Natan menasihati Daud ketika dia sudah bersina dengan Betseba dengan satu perumpamaan dia katakan yang seorang kaya dan yang seorang lagi miskin dipakai kata ehat oke semua referensi ini menggambarkan konteks pluralitas tetapi bukan sebagai kesatuan yang majemuk jadi saudara ingat ya ada pengertian tiga yang pertama itu kesatuan majemuk kemudian ehat dalam pengertian pluralitas ketiga ehat sebagai individualitas atau keterpisahan oke cara penggunaan ehat pada bagian yang ketiga ini memiliki tiga cara yang kita lihat pembagian ini tercermin dalam tiga bagian yang pertama menunjukkan satu yang berdiri diantara yang lain oke yang kedua seperti yang terlihat dalam Yosua menunjukkan satu utama ketika ia menyebutkan raja raja satu per satu saudara bisa cek Yosua 12 ayat 9 sampai 24 yang ketiga digunakan sebagai angka ordinal ya misalnya pertama atau yang pertama seperti yang terlihat dalam keluaran 40 ayat 17 ketika kema suci didirikan pada hari pertama bulan pertama oke perikop lain yang menunjukkan jenis ehat yang ketiga ini termasuk kejadian 33 keluaran 23 ayat 29 imamat 23 ayat 18 bilangan 7 13 sampai 82 dan seterusnya saudara-saudara bisa baca ya nah faktor yang menarik adalah bahwa bahkan ketiga ehat digunakan sebagai kata tunggal oke teman-teman perhatikan ya konteksnya seringkali berhubungan dengan dua atau lebih dari sesuatu tetapi dipergunakan kata tunggal ini yang kita perhatikan dengan mengingat ketiga faktor ini bagaimanakah para ahli menafsirkan kata ehat dalam ulangan pasal 6 ayat 4 kita ini yang menjadi fokus kita tampaknya keesaan Allah bukanlah yang menjadi pertanyaan sebenarnya dalam diskusi ini tetapi kesatuan dan kemajemukan Allah yang majemuklah yang menjadi bahan diskusi jadi kalau bicara tentang apa keesaan Allah ya Kristen Yahudi ya tidak ada problem apa-apa tapi ketika kita bicara tentang ehat dalam arti kesatuan majemuk atau dalam pluralitas ya atau keesaan yang pluralitas ini yang menjadi diskusinya sebenarnya oke para penafsir terbagi menjadi dua kelompok ya saudara perhatikan penafsir yang tidak melihat pluralitas Allah tentu kita tidak akan membahas meskipun sebenarnya materi untuk itu banyak sekali ya tapi karena konsen kita adalah pada kemajemukan dan pluralitas dan penafsir yang melihat pluralitas atau three unity Allah dalam kitab suci Ibrani khususnya ulangan 6 ayat 4 oke kita akan lihat dalam presentasi singkat ini saya tidak memaparkan pandangan yang pertama karena itu tidak tepat menurut pemahaman saya oke kesatuan dan pluralitas Allah sangat jelas dicatat dan diajarkan dalam alkitab khususnya tanah oke beberapa contoh pandangan teolog yang memahami tentang kesatuan dan pluralitas Allah dipersantikan secara terbatas jadi setelah kita lihat bagaimana pemakaian alkitab terhadap kata ehat dalam kemajemukan oke satu kemajemukan kemudian dalam pluralitas dalam individualitas ya kemudian mari kita pindah sekarang kepada bagaimana catatan para teolog yang melihat kemajemukan maupun pluralitas di dalam kata ehat itu ya meskipun tentu waktu yang singkat ini sangat terbatas untuk melihat dan ada beberapa representatif yang saya ingin coba kasih tahu menurut Thomas dalam bukunya The Trinity in the Old Testament dia berkata begini tidak hanya keesaan Tuhan tetapi kemajemukan maaf tetapi kesatuan Tuhan yang majemuk selanjutnya dia menunjukkan bahwa ada dua cara untuk melihat ehat jadi sedara perhatikan ya saya memang sengaja mengutip ini karena ini satu pandangan yang menurut saya lebih daripada teolog lain jadi dia tidak hanya menekankan tentang keesaan Tuhan tetapi juga sekaligus keesaan Tuhan yang majemuk dia katakan ada dua cara untuk melihat itu dalam ehat ya setidaknya ada dua pengertian yang menggunakan kata ehat yaitu pertama-tama dalam arti satu kesatuan gabungan atau kedua dalam arti satu kesatuan yaitu lebih dari satu objek yang menyusun keseluruhan perhatikan ini kalimatnya baik sali atau keseluruhan hanya terdiri dari satu objek oke pertanyaan terhadap pandangan ini adalah pengertian mana dari kedua kata ehat itu yang harus dipakai berdasarkan ulangan 6 ayat 4 jadi kita bisa melihat teman-teman pandangan teolog Thomas ini berkata ada dua ya dan dia menekankan baik ke kesatuan tetapi juga sekaligus kemajemukan oke dia katakan menurut Thomas kejadian 2 ayat 24 oke contoh yang sudah diberikan tadi di depan bilangan 13 ayat 23 dan hakim hakim 21 sebagai contoh untuk mendukung kesatuan majemuk istilah yang digunakan jelas untuk mengekspresikan kesatuan majemuk akibatnya sangat mungkin bahwa ketika Musa menyatakan dalam ulangan 6 ayat 4 ya dengarlah hai Israel Tuhan Allah kita adalah satu ya saudara perhatikan disitu dia menggunakan istilah tersebut dalam pengertian ini atau saya mau katakan dia memakai istilah ehat dalam pengertian ini oke memang benar Tuhan itu Esa ya ini jadi ini semacam pertanyaan ya tetapi mengapa tidak dalam arti ya seorang pria dan istrinya adalah satu dan tandan buah anggur adalah satu atau seluruh umat Israel adalah satu maka menurut dia tidak ada alasan internal mengapa hal itu tidak dapat digunakan jadi dengan contoh-contoh itu sebenarnya dia ingin katakan ini contoh ini sebenarnya sudah menjelaskan kesatuan yang majemuk pernyataan ini dengan jelas mendukung kata Ibrani Ehad sebagai kata majemuk atau satu yang kompleks oke kemudian seorang penafsir lain bernama Henry Hatt mantan presiden ya Lancaster Bible College di Lancaster ya menyatakan dengan sangat jelas posisinya dengan menegaskan kesatuan dan kesatuan majemuk dengan Ehad dalam penyataannya sebagai berikut orang Yahudi ya ini teman-teman perhatikan ya bebas aja kalau kita bicara secara akademis ya kan kita menuliskan pandangan kita dia katakan begini orang Yahudi tidak memahami doktrin Kristen tentang Tritunggal karena dia tidak memahami ajaran kitab suci tentang persatuan oke ada dua jenis kesatuan menurut dia kesatuan absolut dan kesatuan majemuk dan bahasa ibrani memiliki dua kata untuk mengungkapkannya kata untuk kesatuan mutlak adalah Yahid oke saudara bisa lihat contoh itu jadi only atau sendiri saja gitu ya oke dalam menghadapi dua keberatan Yahudi tadi ya maka seorang teolog sekaligus juga apologet dalam apa namanya tulisannya yang berseri-seri apa itu objection objection apa namanya answering to objection Jews jadi jawaban kepada penolakan penolakan Yahudi dengan berseri itu dia dia mengatakan kira-kira seperti ini dia katakan ini dia salah satu contoh yang menunjukkan beberapa masalah penapsiran yang muncul dalam keesaan absolut adalah pendekatan kerabian jadi dalam buku yang berseri itu ya apa namanya jawaban terhadap penolakan Yahudi terhadap Yesus itu itu kita bisa melihat ya kalimatnya para rabi berbicara banyak tentang Sekina oke Sekina ya kehadiran Allah yang juga berhubungan dengan aspek feminim dan keibuan dari Tuhan menurut para rabi mereka mengajarkan bahwa Sekina pergi oke ke pengasingan bersama orang-orang Yahudi kalau saudara masih kurang paham apa yang dimaksud Sekina Sekina itu adalah kemuliaan Allah dan itu ada dalam konteks Teofani jadi saudara juga bisa menyaksikan Bokertop Channel sebenarnya yang sudah di upload sudah sangat lama yang bicara tentang Teofani dan juga ada dalam beberapa seri ya Sekina pergi ke pengasingan bersama orang-orang Yahudi menderita bersama anak-anaknya di negeri asing menurut konsep ini Tuhan tidak dapat menjadi utuh kembali sampai umatnya kembali dari pengembaraan fisik dan spiritual mereka dan baik suci dibangun kembali ini interpretasi yang diberikan oleh Rabi Yahudi dan sebagai jawaban dari penolakan mereka kepada Yesus dalam buku-buku itu para Rabi mendasarkan ide ini pada ayat-ayat yang berbicara tentang Allah yang menyertai umatnya baik baik secara kolektif maupun secara individu dalam kesulitan kesusahan dan pengasingan mereka jadi melalui tulisan ini sebenarnya Brown ingin menunjukkan bahwa sebenarnya pandangan para Rabi seringkali tidak konsisten tentang keesahan absolut karena babsiran mereka menunjukkan sesungguhnya bukan keesahan absolut sebagai salah satu contoh yang kita lihat dalam tampilan ini penjelasan orang-orang Yahudi ini mengatakan bahwa Tuhan itu dapat dibagi dan tidak akan utuh lagi sampai Israel sebagai sebuah bangsa dikumpulkan kembali dari setiap bangsa di bumi dan didirikan kembali di tanah itu oke begitu banyak ajaran para Rabi tentang Tuhan yang merupakan satu kesatuan dan tak terpisahkan lalu jika Tuhan bukanlah satu kesatuan yang kompleks bagaimana dia bisa menjadi satu ketika dia terbagi wah ini pertanyaan yang menohok dari Brown dalam bukunya itu ada jilid satu jilid dua jilid tiga jadi jawaban terhadap penolakan Yahudi bagi Yesus gitu kira-kira judul bukunya nah ini lihat jika Allah itu satu pribadi yang berdiri sendiri oke maka seharusnya para penulis kitab suci menggunakan kata Ibrani Yahid Yahid itu sendiri satu-satu betul-betul sendiri ya jika demikian maka hal ini akan sangat merusak pandangan Tritunggal namun yang ditemukan adalah bahwa kata untuk alat tidak pernah digunakan dengan kata Yahid bat dipakai kata Ehad oke ini yang kita lihat sebaliknya yang ditemukan dalam Ehad yang digunakan dalam hubungannya dengan Allah oke ini kita lihat ya nah Ehad adalah satu-satunya kata Ibrani yang tersedia yang dapat mereka gunakan untuk mengekspresikan ide tentang satu gabungan atau kompleks jadi sekali lagi apabila para penulis kitab suci percaya bahwa Allah adalah satu kemajemukan ya atau keesan kita dapat mengharapkan untuk menemukan penggunaan Ehad untuk mengekspresikan Allah yang memiliki banyak pribadi bukannya Allah yang hanya satu ya sekali lagi saudara tentu harus melihat ini pada bagian-bagian sebelumnya ya supaya kita tidak salah salah memahami bagian-bagian ini jika di dalam Sema Musa banyak mengajar monotisme seperti yang dinyatakan Yudaisme ya ini menurut pemikiran Yudaisme Prabinik mengapa Musa tidak melakukan salah satu dari hal berikut dalam presentasinya tentang Tuhan jadi menurut mereka kalau Musa itu banyak menjelaskan tentang monotisme mengapa Musa tidak melakukan satu saja dari dua hal yang berikut ini ya yang pertama mengapa dia tidak menggunakan tata bahasa yang benar dengan menggunakan bentuk tunggal kita tahu ada bentuk tunggal yang L LOA apakah penggunaan Elohim merupakan kesalahan atau apakah Musa dibimbing oleh Ruah Hakodes Roh Kudus saat dia menulis Sema jadi ini dipertanyakan kalau Musa banyak mempresentasikan tentang monotisme mengapa dia menulis dengan kata Elohim bukan El atau Eloah yang betul-betul kata tunggal dari kata Elohim ini yang dimaksudkan mereka ya yang kedua mengapa Musa memilih untuk menggunakan konsep jamat untuk satu daripada pribadi dari maaf daripada konsep tunggal tentang Tuhan jadi pertanyaan ini penting ya karena menurut mereka Musa banyak menjelaskan monotisme tapi dia tidak memakai kata Eloah ya apalagi dia tidak pakai Yahid gitu ya oke menurut semua ahli tata bahasa Ibrani oke ya mungkin kalaupun tidak semua banyak gitu ya ala kita adalah bentuk konstruk konstruk itu yang dimaksud dalam gramatikal bahasa Ibrani itu bentuk perpendekan ya bentuk perpendekan itu biasanya ketika bentuk perpendekan itu dipakai ketika menjelaskan satu kata benda jamat ya dari ya Elohenu itu bentuk perpendekan dari Elohim ya yang kemudian ditambah dengan kata ganti nu yang berasal dari anah nu kita ya dalam bentuk jamat untuk menunjukkan bahwa bentuk jamat ini berarti para ala kita ya ini hanya salah satu kemungkinan oke oke kita bisa lihat beberapa contoh untuk menjelaskan hal itu oke dalam Yosua 24 dari 23 oleh sebab itu jauhkanlah ala asing yang ada di tengah-tengahmu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan ala Israel saudara memang kata Elohim itu tidak hanya dipakai hanya dalam konteks ala Israel tapi juga ketika bicara tentang ila-ila lain juga dipakai dalam Elohim itulah sebabnya kita harus menjelaskan satu kata termasuk kata Tuhan itu tidak hanya dari sisi etimologi tetapi lihat konteksnya oke nah kata Elohim Haniker ya saudara perhatikan ini ya Elohim Haniker sorry Haniker diterjemahkan dengan benar ala-ala asing tetapi yang terakhir diterjemahkan Tuhan ala Israel meskipun juga dengan pemakaian kata Elohim oke bukti yang menguatkan penafsiran tentang Sema Israel ini ditemukan dalam banyak fakta ketika bangsa Israel jatuh dalam penyembahan berhala tanda kutip berarti mereka menyembah banyak ala ya ya nabi-nabi yang diilhami oleh Tuhan berusaha untuk memenangkannya kembali kepada ala kepada Elohim jadi mereka banyak menyembah Elohim dalam konteks Elohim dalam arti dewa-dewa tapi kemudian para nabi yang diilhami ala memenangkan mereka kembali kepada Elohim ala Israel ya mereka menekankan kebenaran ya hanya ada satu ala tapi yang luar biasanya teman-teman dalam semua perkataan mereka saudara mungkin bisa cek ya kalau ada sesuatu yang berbeda saya sampaikan dari presentasi yang terakhir ini mungkin saya bisa dapat masukkan juga dalam semua perkataan mereka mengenai proposisi bahwa hanya ada satu ala mereka tidak pernah menggunakan pengakuan mereka yang agung atau dengan kata lain mereka tidak mempergunakan kata shema oke jika yang dimaksud adalah seperti yang dipahami bahwa ala itu esah dalam arti yang absolut maka tidak mungkin para nabi tidak pernah menggunakannya dalam perjuangan mereka melawan penyembahan berhala apalagi shema itu adalah dasar bagi pengakuan atau dasar iman bagi bangsa yahudi oke ya oleh karena itu mereka memahaminya untuk menunjuk kepada kesatuan Allah dan bukan kepada kesannya dalam arti yang absolut demikian saudara melalui presentasi ini saya ingin kembali menegaskan shema yang di dalamnya ada kata ekhat yang bisa diartikan satu tapi tidak berarti dalam numerik atau ordinal dalam arti satu matematik tapi bisa berarti satu kesatuan satu yang majemuk atau pluralitas dan kita sudah melihat ada beberapa pengertian dari Alkitab paling tidak ada tiga pemakaian kata ehat dengan semua contoh-contoh kemudian kita sudah lihat juga bagaimana para teolog menegaskan pemakaian kata ehat sesuai dengan kebenaran Alkitab itu dan contoh-contoh pada bagian akhir membuktikan bahwa pemahaman Yahudi Rabinik sekali lagi saya mau katakan Yahudi Rabinik tidak semua Yahudi tentu ya sungguh-sungguh tidak sesuai karena jika yang mereka maksudkan Esa Absolut ya kita justru kita tidak pernah mendengar para nabi menggunakan ini ketika mereka berhadapan dengan ala ala yang banyak sehingga biarlah kiranya presentasi setingkat tentang Trinitas dalam konteks makna kata ehat ini bisa memberi wawasan pengertian bagi kita dan jika ada saudara yang ingin memberi respon bertanya dan sebagainya silahkan saudara masukkan di kolom chat dan saya akan mencoba memberi jawaban terima kasih saudara Tuhan Yesus memberkati salam terima kasih terima kasih terima kasih